Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Tugas City, dimanapun Anda berada Jumpa lagi bersama saya, Pak Belangkot Di acara BBS, episode yang keempat Dimana kali ini, kami hadirkan narasumber dari Nelayat Dan tentunya kami digampingi dengan hot yang tidak asing lagi Bang Badia Sinaga Ya, selamat sore, Sahabat Tugas City Dan tentunya hot orang ganteng ke Banten, Malu Selamat sore Dan dalam sumber kali ini, langsung saja Biar tidak perasan, Sahabat Tugas City, kita kenalkan satu persatu Bapak Ali Muslawi, Ketua Rukun Nelayan Kikubang Terima kasih untuk Tugas Net TV Salam sejahtera untuk Tugas semua Salam hormat dari Nelayan Kikubang, Desa Argawana Untuk Tugas TV Oke Dan berikutnya Bapak Solimudin Ketua HSHNSI Kecamatan Pulau Amper Selamat sore semuanya Dengan tugas TV Oke Nah, Cepat Tugas City Waktu berjalan terus Tentunya Mulai Bintang-bintang kita mulai Dan Pertanyaan demi pertanyaan Mungkin Kita cover ke Bang Naja Pertanyaan kita Silahkan Bang Naja Oke, terima kasih Pak Blankon yang paling ganteng sejagat raya Alam amat Oke Kali ini kita agak berbeda, Mek Selama ini Pak Blankon tamu kita dari darat nih Ini dari laut, dulu kita coba ya Sore hari ini Selamat sore abang saya Bang Zalimudin dan Bang Ali Jadi kita Perbincangan kita santai aja Kita relax aja Kenapa kita undang teman-teman Bang Zalim sama Bang Ali disini Kita mau tau nih Ya Di masa pandemik ini Ya seperti apa sih Penghasilan daripada teman-teman nelayan Iya kan Dan juga sejauh apa sih Perhatian daripada Pemerintah kita kan Karena kita tau Pulau Ampel ini Sepanjang bibir pantai itu Banyak kali industri Tentunya Ketika CSR ini berjalan dengan baik Kehidupan teman-teman nelayan Sebenarnya sudah lebih cukup Ternyata fakta yang kami dapat Jauh daripada harapan Kayak-kira gitu Bang Ngobrolan kita ya Mo ya Mo ya Nelayan itu Mo Wih Ada dua feed gitu ya Betul Betul Mantan nelayan atau gimana nih Saya kalau dibilang mantan Memang dulu Waktu sering ke Bujur Negara itu Ikut maya Oh Apa itu mayang Mayang Sari Oh Pokalis itu Oh Iya luar biasa Memang mau ini ya Oke Mungkin pertanyaan pertama Ke Bang Ali Selaku Ketua rukun nelayan Sibubang Ya kan Pertanyaan saya sederhana Dari kapan Rukun nelayan ini dibentuk Dan sejauh ini Sudah berapa Anggota yang tergabung Dalam rukun nelayan Silahkan Bang Ali Terima kasih Bang Sibubang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera Untuk nelayan kita semua Nelayan khususnya Nelayan Cikubang Gasa Hargawana Hidup nelayan Dan seluruh Nelayan-nelayan sekitar Dari Sabang Sampai Merauke Semoga Nugasnet Makin jaya Makin berkibar Amin Amin Terima kasih Pertanyaan dari Bang Sinaga Alhamdulillah Kita Berdiri Organisasi Rukun nelayan Cikubang Dari tahun 2019 2019 2 tahun ya Kurang lebih 2 tahun ya 2018 Oh 2018 Pertengahan itu Bang Dan Anggota kami Kurang lebih dari 200 Wow 234 Anggota Dan berdiri Dua Kelompok KUD Kelompok Usaha Bersama Yaitu Kelompok Pancing Dan Payang Wow Banyak juga Pak 234 Alhamdulillah Kami selalu siap Menjadi nelayan Tradisional Walaupun Nelayan-nelayan Kecil Sekarang penangkapan Makin Berkurang Alhamdulillah Kita masih tekun Jadi nelayan Kita pertahankan Ini apa Pekerjaan nelayan ini Sampai kapanpun Namanya nelayan Ya tetap nelayan Oh Walaupun hasilnya Semakin berkurang Barangkan begitu Alhamdulillah Alhamdulillah Insyaallah Allah selalu Mencukupi Terima kasih Oke Katanya Penangkapannya Berkurang Mungkin lagi Imigrasi kali Ikannya Perpindahan Ikan ke Pulau ini Ke pulau sana Lagi berlibur Iya Atau Memang ada Hal-hal yang harus Kita tanya Kan gitu kan Oh Luar biasa Ini lagi-lagi nih Ke Bang Ali Bang Ali Kata Bang Ali Tadi Sejak Selama ini Beberapa Kurung waktu ini Hasil tangkapan Berkurang Kami sahabat Dugas TV Mau tahu nih Kira-kira Kendalanya Karena ikannya Pandemi juga Atau apa nih Kan gitu ya Ini apa pelanggan ya Mungkin bukan Bukan pandemi Oh bukan pandemi Siapa yang bilang Itu pandemi Tidak mungkin Ini mungkin Ada sebab Musabab Apa sebab Musabab itu Yang kita Bincang disini Mungkin satu Ada kendala Dari industri Oh Dampak Dampak Yang kita dapatkan Itu Salah satunya Yaitu Dampak dari industri Satu Kurangnya Pertumbuhan Terumbu karang Yang sudah banyak hilang Dan Disitu Disitu kurangnya Penangkapan ikan Apa Nelayan Susah Mencari untuk Ya mendapatkan ikan yang banyak lah Begitu Kira-kira yang memuaskan Itu Sudah sangat sulit lah Untuk kami Jadi kami Sangat sabar lah Intinya masyarakat Melayan kami ini Walaupun Ada Kegiatan-kegiatan Industri Yang sangat Menganggap aktivitas Jadi Pak Blakon Ternyata Diduga Karena ada Bangunan Pabrik-pabrik Di bibir pantai Kalau Artinya Pabrik ini Kan Melakukan haknya Sebagai Memberikan CSR Artinya Teman-teman Nelayan Kan Tidak sulit Seperti inilah Ya Sekarang Kehimpunan Kebang Bang Salimudin Sebagai ketua Himpunan Nelayan seluruh Indonesia Ketamatan Pulau Ampel Keluhan Daripada teman-teman Nelayan tadi Bang Ali Dan teman-temannya itu Bahwa Adanya Dugaan Pabrik Yang Berdiri Di sepanjang Bibir pantai Yang Mungkin puluhan tahun Yang lalu Tidak ada Saat ini Sudah Berdiri Megah Oleh pabrik itu Sejauh ini Organisasi Sebagaimana Menampung Daripada Aspirasi Dari teman-teman Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Sebagai Pendamping Dari Himpunan Nelayan seluruh Indonesia AIM Mesiran Kecamatan Pulau Ampel Sebenarnya Industri Itu Berdiri Ada yang Lama Ada yang Baru Cuma Apakah Mereka Itu Tidak Ada Humas Untuk Mensosialisasikan Masyarakat Yang Berkena Dampak Kan Gitu Karena Kami Ini Tanpa Adanya Dukungan Dari Industri Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Pulau Ampel Kami Kesulitan Dong Disitu Kami Yang Harus Dukungi Siapa Sedangkan Disitu Jangan Pimpinan Pimpinan Perusahaan Yang Ada Di Kecamatan Pulau Ampel Ini Artinya Selama Ini Kalau Saya Hitung Perusahaan Itu Hanya 0 sekian Persenah Yang Datang Masyarakat Melayan 0 sekian Persen Itu Dimana Ini 0 sekian Persenah Ampel Ratusan Industri Yang Saya Memohon Kepada Stockholder Yang Ada Di Wilayah Kecamatan Pulau Ampel Saya Mohon Untuk Artinya Bekerjasama Dengan Masyarakat Melayan Supaya Tidak Ada Kesalahpahaman Apa Coba Perusahaan Itu Sudah Diwajibkan Setiap Tahun Dua Setengah Persen Itu Masyarakat Darat Tajeng Dapat Tahun Ini Masyarakat Yang Terkena Dampak Semua Lir Larinya Ke Nelayan Ini Kalau Kita Berkata Pak Ali Rukun Nelayan Cibu Bang Emang Betul Dampaknya Pasti Ke Masyarakat Nelayan Kenapa Kita Harus Melaut Itu Lebih Dari Sekian Mil Kenapa Kalau Di Darat Nggak Mungkin Kita Di Darat Mada Laut Penghasilannya Goyor Terus Sama Industri Kalau Nelayan Di Laut Ada Nggak Ini Rebutan Nggak Ada Cuman Tolong Industri Yang Ada Di Kejamatan Kulu Ampel Sekiranya Di Untuk Menjembatani Keluhan Masyarakat Besisir Yang Perlu Diperhatikan Dari Dampak Lingkungannya Begitu Bang Senaga Jangan Jangan Asal Sudah Koordinasi Pak Sudah Koordinasi Pak Gitarak 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 Masyarakat Besis Jangan Artinya Bentar Bentar Pak Ketua Gimana Ini 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 Dia Berbicu Tolong Selesaikan Secara Musawara Bagaimana Caranya Masyarakat Ini Bisa Hidup Sejahtera Oke Setuju Setuju Oke Terima kasih Bang Itu Masih Pertama Nanti Kedua Agak Didekatin Kita Sampai 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 Pak Blakon Jadi Tadi Kata Ketua Ini Bahwa Ada Ratusan Industri Banyak Berarti Banyak Ratusan Industri Sebagian Industri Sangat Peduli Ada Sebagian Sangat Beludi Dengan Lingkungannya Sekitarnya Dan Mereka Selalu Aktif Memberikan CSR Kepada Masyarakat Untuk Melayan Ini Mamel Artinya Untuk Melayan Sebagian Ada Perusahaan Itu Memberikan CSR Rutin Tiap Tahun Dan Mereka Selalu Memberikan Pembinaan Sampai Sekarang Sampai Sekarang Itu Sebagian Perusahaan Terima Sekarang Sekitar 2-3 Industri Baru Sebagian Persen Nah Sedangkan Disini Di Wilayah Pulau Ampel Itu ratusan mungkin kurang lebihnya nah apa? industri itu jadi tolonglah artinya masyarakat kami ini nelayan ini tidak peduli adanya kegiatan darat, mau proyek besar, mau proyek kecil kami tidak pernah-pernah ikut itu campur tapi kami bekerja untuk di laut, di darat tapi tolong kami kalau ada kegiatan itu diperhatikan janganlah sampai akhirnya ada keluhan tidak diperhatikan juga kan gitu oke, jadi saya rasa gini nih industri yang dua, tiga itu yang peduli mungkin orang tuanya orang nelayan kali jadi dia merasa kali, kayak kira-kira gitu bisa jadi wah, bapak saya kan kakek saya kan nelayan, aduh saya peduli mudah-mudahan perusahaan yang dua, tiga ini menjadi contoh nanti ya buat teman-teman perusahaan industri yang lainnya tolonglah diperhatikan tidak, tidak berat-berat tidak besar-besar ya hanya perhatian ya bang ya perhatian ya perhatian ya wow ini menurut kita inginkan dengan industri yang ada di situ oke ah disamping daripada terumbu karang mungkin yang menjadi dampak adalah limbah ya ini pertanian berikutnya nih limbah sejauh ini yang dialami mungkin ke bang Ali nih sejauh ini yang dialami teman-teman ketika apa andalah yang pergi melayat melaut ya apa yang ditemukan di laut sana terkait pencemaran ini bang Ali apakah memang sudah sesuai dengan SOP yang sesuai dengan aturan mainnya silahkan bang Ali terima kasih untuk masalah keluhan nelayan yang di laut memang ini sangat lagi gencar-gencarnya lagi panas-panasnya kalau kalau lagi disebut lagi makan bubur kacang hijau masih anget-angetnya lagi viral lah kali ya ini masalah apa itu keluhan nelayan ini satu pembuangan lumpur pembuangan lumpur yang berasal dari daerah tertentu belum kita sempat sebutkan oke di sini mungkin itu kendala kami untuk masalah pembuangan lumpur ini pokoknya dari pihak-pihak tertentu semoga mendengarkan yang merasa ini untuk perusahaan-perusahaan yang merasa membuang lumpur di wilayah kami aktivitas betul yang merasai kalau bisa tolong dipertemukan ataupun membuat mediasi dengan masyarakat yang sudah saat ini lagi panas-panasnya mohon untuk kendala nelayan saat ini dampak dari yang dampak kita limba-limba itu yang itu yang lagi ada di facebook itu ya bangalia betul ikannya lewat facebook karena biar agak sedikit siap ya mendidih semangat para nelayan ini karena adanya pembuangan lumpur ini emang Pak Ali kalau boleh caru kalau buang lumpur ke laut terus kenapa ikannya kenapa pada bubar susah efeknya kenapa sih Pak Ali pada bubar malah tambah Pak Blankon kalau seandainya rumah Pak Blankon mau lumpur Pak Blankon mau tidur dimana di barat ini Pak Blankon tempat istahat Pak Blankon disini disini lumpur disini lumpur Pak Blankon mau makan apa Pak Blankon mungkin perusahaan bisa mendengarkan masalah ini sebagai contoh ibarat Pak Blankon cocok makanya saya mengimbau kepada perusahaan semua tolong ajakan produksi lumpur itu membuang limba ke laut sebenarnya boleh-boleh aja tetapi sesuai dengan titik koordinat yang dikeluarkan oleh pemerintah SOP intinya jangan sampai melanggar aturan dari menteri perhubungan disitu kan sudah menjelaskan banyak larangan yang dilarang disitu kan satu terumbu karang jadi langgo ya kan tolonglah itu terumbu karang mayoritas tempat kehidupan ikan-ikan nelayan cari apa cari keong apa cari lumpur carinya cari ikan hidupnya di terumbu karang itu terima kasih iya belum masih lama kita ini masih lama jangan maksudnya jangan nelayan berangkat nah ikan dapatnya lumpur benar benar oh luar biasa sahabat duka stv benar benar apa kata bang ali bahwa terumbu karang itu salah satu harus dijaga dan kebetulan sahabat lugas tv saya sampaikan disini anak saya yang paling besar yang paling tua itu salah satu ketua gembi di dalam pulianya jadi minggu kemarin mereka menanam terumbu karang di pulau daerah kawasan serang sana artinya mahasiswa aja udah peduli ini kok perusahaan enggak peduli oke itu mungkin perusahaan bukan mahasiswa kalian oh ini yang enggak peduli ini yang memberikan izin titik koordinat mungkin bang Ali dikasih titik koordinat ya kan cuma enggak pas dibuat ke titik koordinat ya kan oke mungkin ada tambahan nih dari ketua ketua perayanya iya ada tambahan untuk masalah limba artinya baik limba industri setiap harinya ataupun yang ada kegiatan untuk doubling area di perusahaan yang terdekat kami mohon jangan sudah mendapatkan izin aja disini kan ada artinya masyarakat pesisir masyarakat nelayan yang itu harus diperhatikan bagaimana supaya jangan ada artinya artinya ada keributan nelayan itu berkata yang tidak tidak masalah ini kalau emang perusahaan yang pembuang lumpur itu memperhatikan masyarakat nelayan coba datang disitu ke nelayan apa keluhannya ya kan ngomong kasarnya diberikan setetes keperluan nelayan apa si kan gitu bahasa kasarnya jangan sampai artinya kami bukan mengeributin masalah urusan ini tapi memang betul apa kata rukun nelayan cukup angali karena kalau terumbu karang itu tertutup oleh lumpur dia akan mati dan 10 tahun itu tidak mungkin akan tumbuh 1 atau 5 cm atau 1 cm sudah belum tahu makanya tolonglah artinya sesuai dengan pembuangan titik koordinat berapa mil di sepulang undang-undang tidak pelik arah ya kan artinya 12 mil minimal dari pantai adang-kadang baru 2-3 mil sudah dibuang yang perlu artinya dibahagis bawih oleh perusahaan untuk pembuangan lumpurnya jangan sampai titik koordinatnya di sini apa pembuangan sini titik koordinat di sini jonasih ini jonasih area pemancingan nelayan untuk mencari ikan kan gitu kami tidak melarang silahkan sesuai dengan aturan itu perusahaan atau pemerintah dan kami nelayan perlu diperhatikan dong jangan sampai pemerintah memberikan izin sudah tapi nelayan tidak diabaikan itu tidak diperhatikan tolong sisawan ini ada rukun nelayan cukubang ini ada rukun nelayan pulau panjang ini ada rukun nelayan pulau ampel ini rukun nelayan Mangur Reja ini rukun nelayan selera kan ada di situ karena titik koordinat yang ditentukan itu itu tempat mancing nelayan kan gitu bagaimana kita kami mendapatkan hasil selalu lagi mancing dibuangin lombor teruskan gitu ya itu tolong lah artinya industri yang ada kegiatannya di masing-masing industri tolong kami diperhatikan jangan sampai kami tidak diperhatikan itu kewajiban itu perusahaan itu memperhatikan nelayan harus ada pembinaan kepada masyarakat nelayan kenapa dia berdirinya perusahaan di bibir pantai yang aktivitanya selalu nelayan di situ gitu jadi jangan artinya sekarang kan kebanyakan gini bang nelayan ngejarin di sini dimarahin ini ini kan laut ini kan punya negara bukan punya perusahaan kan kebanyakan di situ keluhan dari masyarakat baik itu nelayan keramat waktu bojo negara pulau ampel itu kan banyaknya gitu banyak larangan padahal di situ ikannya di situ kan gitu ya gimana orang ikannya ada di sekitar pesisir kayak bayang adanya kan di pesir teringas itu kayak rajungan piting kan adanya di situ kalau nelayan dilarang-larang aktivitas bagaimana mendapatkan uang kalau saya seienaknya sebagai pembinaan nelayan dari HNS kejamatan pulau ampel yaudah gak usah ada nelayan tapi berikan mereka gaji kan gitu yaudah apa masalah di rumah silahkan industri kan gitu apakah mereka bisa mencukupi hidupan nelayan kalau mereka cukupi mungkin mereka jika melaut kan jadi mamuk pak bilang kok ternyata banyak juga persoalan teman-teman nelayan saya kira istri saya ke pasar tiba-tiba beli ikan laut pusing gak sampai ke rumah kenapa ikan laut naik semua terus kembali dengan keluhan yang kami dengar nih sahabat lukas tv ingin tahu nih ketua sama bang ali perhatian pemerintah tadi kan industri ini perhatian pemerintah nih khususnya pemerintah ketika ada keluhan ini mungkin ke dinas lingkungan hidup ke pemerintah kalau guna nelayan ke dbc ke provinsi kabupaten gitu sejauh ini sejauh apa tanggapan dan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pihak pemerintah silahkan bang ali terima kasih mungkin ini untuk penjelasannya nanti dijelaskan untuk sama bang salimudin ketua hmsi rantun jamatan masalah untuk kondisi perhatian dari pemerintah memang perhatian perhatian cuma perhatian yang itu setengah oh ada perhatian setengah ini saya bicara fakta bukan kebohongan bukan untuk nelayan saya pribadi ini saya rasa hanya baru setengah belum setenuh untuk satu perhatian katanya perahu harus dilengkapi dengan surat-surat pas kecil oh kayak sim gitu ya ibarat stmk stmk kita jalankan cuman perjalanannya ini nggak lanjut bang tidak tahu tidak tahu dari dampak yang mana yang mantra dari pemerintahnya apa dari petugas bandarnya bandarnya mungkin pandemi ini mungkin pandemi kita maklumi dan yang lainnya perhatian dari yang lainnya kalau untuk akses tangkap laut penangkapan belum belum kalau soal BBM gimana ada ada kelonggaran BBM gitu kan BBM ini ada kelonggaran ini mengertilah ini kan pandemi harganya kurang atau si jawab ini dari pemerintah ini juga panas ini ini panas untuk subsidi para nelayan ini panas ini informasi sangat bagus ini membahas BBM mungkin BBM dulu kita untuk para nelayan untuk membelikan subsidi BBM di POM itu sangat mudah dulu 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 tahun 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 kalau enggak salah tahun 2017 2019 2019 ada perubahan untuk nelayan itu kaget mengagetkan kita orang mengagetkan para nelayan harus pembelian solar di SPBU memakai kartu pusuka kartu pusuka kartu pusat pusat atau kartu identitas nelayan ibaratnya KTP itu juga pembatasan dibatasi enggak khusus itu enggak maksudnya untuk beli BBM dibatasi enggak gitu kalau untuk pembelian BBM memang ada pembatasan ini ukuran mesin ukuran mesin setelah itu ada perbaruan lagi ini peraturannya dari migas ini peraturan harus nelayan yang memakai solar subsidi itu memang harus memakai surat rekomendasi cuman sekarang ini yang saya enggak paham kenapa yang diminta surat rekomendasi yang diadukan buku solar buku kayak tabungan apakah itu surat rekomendasi apa buku tabungan saya enggak paham yang namanya surat rekomendasi itu kan berbentuk surat yang ditandatangan dari pihak pemerintahan itu kan untuk membuktikan ini mah berbentuk buku ketua ini paham dimana kota iya memang ini membuktikan disitu pemakaian seharusnya rekomendasi itu harus dipegang memang benar-benar setiap pemilik buku itu harus juga memiliki rekomendasi seharusnya sekarang ini banyak penyelewengan juga sebenarnya saya enggak bisa menyebutkan saya enggak bisa menyebutkan sebenarnya banyak penyelewengan masalah BBM ini itu sudah di pikiran saya semua sudah jatuh ditipat tangga jadi hanya nanti aja kita mainkannya mah oh pasti ada solusi kita akan mencari solusi kan kemudian sahabat juga TV dan juga aparat yang terkait menonton acara kita ini ya kan jadi artinya api jangan dengan api jangan mencubit kalau enggak mau dicubit dengar nih bapak-bapak buat pemirsa atau pemirsa lugas TV jangan mencubit kalau enggak mau dicubit jangan merusak kalau enggak mau dirusak tolong dengarkan keluhan kami bisa lebih jelas mungkin ketua bisa menambah tentang BBM ini ketua terkini kan anggota-anggota kan ketua ini ketua gimana itu susah bla bla gitu coba jelaskan ketua seperti apa begini bang artinya kata ketua rukun si bang ali bener dulu tidak ada permasalahan pembelian solar itu karena mulai saya berdirinya nelayan itu tidak ada masalah sih pilih BBM kenapa mungkin ada oknum-oknum ya yang bermain mengatas nama kan nelayan ini yang kita harus selidiki orang-orang ini kenapa nelayan itu enggak mungkin korupsi solar nelayan itu hanya beli solar secukupnya untuk melaut tidak mungkin lebih makanya sekarang banyak keluhan nelayan harus beli solar minta tanda tangan di TPI ya kan nah sekarang kalau orang TPI-nya tutupnya jam 4 mau minta tanda tangan sama siapa kan gitu bang sedangkan nelayan itu melaut enggak enggak mesti harus malam kadang pagi pulang sore malam ya kan kalau pulang pagi kadang-kadang buah malam enggak pulang kan gitu nah kalau ditentukan sampai jam sekian ya kan harus mengetah tanda tangan dulu ya kan repot juga bang bagaimana aktivitas kami melaut kan gitu kalau pensions ya banyak eceranya kan gitu tinggal beli aja 10-20 kan jadi kan baru pulang dua hari gitu sehari kalau bang uyuk kan tiga tahun enggak pulang-pulang kan itu masih dua hari kok oke semakin menarik ini sahabat lukas tv bincang kita sore hari ini ternyata saya pribadi baru mengetahui bahwa persoalan teman-teman kita nelayan itu cukup banyak dan sangat rumit dimana di sisi satu dia harus memperlukan keluarganya ya kan kebutuhan keluarganya ketika melaut ya kan belum lagi tantangan nah sekarang tantangan saat melaut itu apa ketika sudah melaut dan tidak ada hasil mungkin sampai rumah akan timbul pertengkaran kecil dengan rumah tangga keluarga pernah dia alami seperti itu coba ketua tantangan apa yang dialami saat melayan ya tantangannya banyak sih masalah kalau sudah melaut tidak mendapatkan hasil itu banyak tantangan satu yaitu kerupiannya ekonomi untuk mensukupi keluarga kita sudah mutlak jadi biaya yang dibutuhkan sekali melayat sekali melaut berangkat coba kalau tugas mau ingin tahu kalau untuk nelayan pribadi itu nelayan kami dalam satu hari itu minimal memakan biaya perbekalan untuk setiap anggota nelayan itu minimal kurang lebih ya 600 ribu 600 ribu itu bersama ya biaya seorang itu berapa orang itu uangkan itu minimal 600 ribu paling sedikit itu 400 ribu dalam satu hari untuk berapa orang 8 orang 8 orang wah luar biasa kadang 10 orang untuk menghidupi anak istri di rumah anak istri mereka mau makan apa kalau nelayan gak ada hasil kan gitu seharusnya pemerintah ini yang benar-benar memperhatikan tapi toh sekarang kayaknya hanya baru-baru setengah oke artinya perahu itu bikin sendiri atau disumbang oleh pemerintah atau seperti apa selama ini selama ini khususnya ya di Argawana sendiri kayaknya belum ada yang namanya disumbang dari pemerintah wah wah ini mutlak dari pribadi kita masing-masing para nelayan memiliki inisiatif untuk membeli sendiri dari perahu mesin alatangkap semuanya alhamdulillah semuanya hasil sendiri bukan hasil meminta waduh terima kasih ternyata pemerintah sejauh ini sejauh ini ya yang saya tangkap dari keterangan dari teman-teman kita nelayan belum ada perhatian mungkin perhatian ada ya ada perhatian 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 oh benar benar oh jadi sejauh ini tidak ada bantuan sama sekali bantuan usus untuk si kubang ya contohnya untuk ketua kalau bantuan selain perahu siada bang oh oke pernah kita terima ya enggak saya sebutkan sih kalau untuk bantuan alatangkap mesin perahu belum ada bang oh ketika perahu kita bocor pakai biaya sendiri biaya sendiri apalagi ya ada dampak waktu kemarin ada anggota perahunya terbakar alhamdulillah itu memakan biaya sendiri aja enggak enggak meminta kesana kemari alhamdulillah oke sekarang mungkin oke lanjut intinya ya masyarakat kami sekarang ini ya memang kalau dibilang mandiri si mandiri lah karena segala sesuatunya itu dapat sendiri gitu bang oke jadi sekarang sahabat lugas tipiknya ketua nih ya bukan kan tidak tidak selamanya nilaian itu mulus ada kejadian insiden mungkin kita berat kapal besar Pak Blankon ya kan namanya kapal kecil perahu kecil kan ya kan oh kalau merasa besar dia kan saya bos kan kira-kira gitu analoginya nah untuk ketua ketika ada persoalan ini mungkin kan teman-teman kita dari aparat pol air juga akan bertindak kan itu selaku ketua sejauh ini setiap persoalan yang muncul dugaan kecelakaan atau apapun yang merungkian teman-teman nelayan sudah cukupkah dari teman-teman kita dari aparat ya untuk masalah kecelakaan baik kecelakaan itu untuk penegak hukum Pak ya baik itu Bakamla Delpol Airo dan Lanal sangat peduli Pak masalah 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 melayan selalu langsung dia terjun untuk investigasi kecelakaan baik itu orang tenggelam maupun kecelakaan itu selama ini tidak ada teluhan untuk masalah pendekat hukum Pak In karena cepat respon sekali begitu laporan cepat tangkap baik itu ya Pol Airo dan Lanal Bakamla semuanya Pak sangat peduli dengan masyarakat nelayan bahkan sering di tengah itu Bang bagi-bagi sembako oh iya saya ke laporan dari masyarakat saya di Pulau Ampe ada penegak hukum kita datang memperilayan memberikan amplop oh kasih telas dan itu sangat peduli kalau masalah penegak hukum yang tidak peduli ini industri oh lagi-lagi industri goro-goro humasnya yang datang pimpinannya aja ngeperkena apalagi humas kan nah yang itulah makanya pendekat hukum sangat respon kalau ada kejadian apa-apa bahkan ya kemarin juga pada dikasih sembako itu dikasih amplop katanya Pak Ketua katanya sudah terima kasih kirainmu apa kan gitu cuman yang permasalahan ini Pak untuk alur kapal yang perlu kemarin juga saya ngomong itu Pak tolong artinya ini kan tempat nelayan sekarang radiusnya berapa mil perjalanan jangan sampai alur kapal dari tadinya sudah nembus ke sana begitu bebelok arahnya ke tempat nelayan ini yang bikin kecelakaan ini begitu kalau kapal kan susah ngeramnya gak kayak di darat mobil itu nah sekarang kalau main tabrak aja kan satu itu sangat merugikan nelayan dong satu kapal lewat ada nelayan terabas aja ya kan kalau kena baru diganti kan gitu kalau kalau peraunya rusak kalau orangnya mati banyak yang itu perlu diperhatikan oleh instasi yang apa artinya terkait perusahaan-perusahaan yang memakai jalur laut tolong sangat diperhatikan itu disitu ada nelayan jangan main terabas aja ya kan jadi harus kalau dibilang ini ini jalurnya jalurnya dimana berapa ininya sih ini gak ada jalurnya jalurnya dulu gak ada kapal kok lewat nelayan enak kok sekarang ada nelayan yang disalahin ini katanya jalur jalur kapal katanya kan gitu ya itu yang perlu diperhatikan oleh itu apa kapal-kapal yang laur lelang disitu itu ini mah masih di depan pulau situ depan industri lewat tonton-tonton-tonton aja ya kan aparat terkait apa gak bisa belok kapal itu kan gitu oke sahabat lugar TV ternyata semua itu ada aturan kekuatan suara kapal sirane atau trompet itu ada aturan mainnya juga berapa yang layak untuk di setiap ruangan tertentu ataupun di laut wah menarik ini waktu juga sudah mau berdekatin ini kan gitu kan ini yang menarik begini loh kayaknya narasumber kita ini saya pikir tadi ngeritik aja kayaknya induksi kurang bagus pemerintahan belum bantu tapi obyektif ternyata ada lana airun baiknya pun diangkat oh iya jadi memang obyektif bang oke sahabat lugar TV bicara-bicara kita sore hari ini mungkin banyak hikmannya ya saya selaku media kerap kali mendapat informasi dari teman-teman nelayan untuk apa yang mereka alami ketika melaut dan dan saat ini saya undang ya mereka ada disini dan ternyata lebih unek-uneknya itu lebih besar lagi Pak Blankon jadi apa yang saya bayangkan ternyata jauh daripada apa yang saya bayangkan teman-teman ini yang dialami belum lagi tantangan tadi keluhan ya kan oke oleh sebab itu kepada pemerintah khususnya industri monggo silahkan anda berusaha kira-kira gitu ya Pak tidak ada yang melarang kan gitu ya kan tapi ikutilah aturan main kan kira-kira dengan puluhan industri yang ada di bibir pantai kecamatan pulau amper hanya 2-3 perusahaan aja yang peduli ya kan oleh sebab itu kepada HRD ataupun UMAS daripada industri yang mendengarkan tokso bincang-bincang sorarin dengan narasumber dari nelayan teman-teman kita nelayan supaya dapatlah untuk mengerti dan melihat kondisi real yang dialami teman-teman kita ya kita itu ya Pak ada Pak tambahan-tambahan karena memang saya juga mau nambahin tadi tapi urusan ikan ini ma belum ikan yang gak ada yang gak ditambahin dulu gitu statementin aja oh crossing statement oke ada Pak Blankon yang mau ditambah mungkin begini belum crossing statement kalau Pak Blankon udah kita dengerkan sama-sama tadi buat Bapak pemerintah yang terkait dinasnya dalam hal ini dan buat Bapak Dewan kita yang terhormat praksi yang terkait di bidang ini mohon lebih diperhatikan lagi kurang lebih begitu ya Bapak ya intinya yang intinya gini Bang kalau gak mau dicubit jangan nyubit oh iya itu aja Pak tapi kalau ibarat gadis cantik cubit kira-kira gimana Pak Ali kalau gadis gak apa-apa Bang oke semakin menarik kita ini ya oke Bang Sarimudin sama Bang Ali tadi kita udah bahas semua ya Bang Ali geluhan juga kita udah sampaikan memang harapan kita nih harapan dari Bang Ali sama Bang Sarimudin apa nih harapan kepada pemerintah kepada industri ya kan kalau kepada penegak hukum mungkin udah semakin menambahkan lagi lah untuk kepeduliannya ya artinya sikapnya ya kepada pemerintah dan industri harapannya terima kasih harapan kami para nelayan satu buat Bapak pemerintah yang terlamat agar selalu memperhatikan kelukesah kami sebagai para nelayan kecil nelayan tradisional khususnya dimanapun berada dan untuk para industri saya harap saya sangat mengharapkan untuk perhatiannya ke lingkungan sekitar yang terdampak akibat kegiatan perusahaan perusahaan Anda mungkin itu saja harapan kami semoga ini menjadi informasi penting buat Bapak pemerintahan dan para pemilik-pemilik industri maupun kontraktor yang ada di industri tersebut semoga ini sangat diperhatikan para nelayan agar tidak mengalami dampak-dampak kesulitan mudah-mudahan kesulitan terutama kesulitan kesulitan di bidang apapun dari kesulitan menakai keluarga kesulitan menangkap ikan pokoknya banyak cukup itu saja dan terima kasih semoga pemirsa Lugas TV memberikan apresiasi kepada Lugas TV ini jika perlu saling mendoakan semoga semakin berkembang dan berkibar di penjuru Nusantara terima kasih Mungkin ke Bang Adi sebagai Tua impunan seluruh kecamatan Pulau Ampel harapan artinya gini Pak saya mohon kepada perusahaan yang ada di sekitar kecamatan Pulau Ampel untuk ini apa artinya memohon memperhatikan kami masyarakat pesisir ya artinya perusahaan itu kan setiap tahunnya mempunyai wajiban yang berbentuk CSA